Begini ya, Kak Ros, jadi kita itu, aku pribadi itu emang sahabatan banget sama Ical dan memang dia trader ya, trading juga gitu. Aku juga sempat trading, jadi sebenarnya awalnya cuma mau sharing, eh lu gimana kalau ilmu lu gitu. Lalu kemudian dia cerita bahwa ini semua banyak kebohongan, lalalala, bahwa dia juga sebelumnya adalah afiliator. Terus aku pikir, aku baru bikin podcast, pantengin TV, aku rasa ada baiknya gitu untuk angkat kasus ini, karena menurut aku seksi. Aku syuting lah, setelah syuting, kru-kru bilang kayaknya, Kak ini niche market banget deh, kayaknya gak akan banyak orang yang akan ngeh gitu. Akhirnya kita mundur untuk tayangin, lalu kemudian tayang, gak sangka sebenarnya akan menjadi besar dan justru terbuka cerita-cerita baru yang di luar dari apa yang pernah aku sajikan di pantengin TV. Karena akhirnya kan kita sendiri tahu gitu, oh ternyata alurnya seperti ini, bahwa ada kebohongan, ada penipuan, sejauh ini yang kita lihat seperti itu ya. Tapi masalah apakah pantas atau gak jadi tersangka kan, sebenarnya kan kasus hukumnya ini kan masih berjalan, sebenarnya bukan aku yang harus menjelaskan. Tapi menurut aku kalau memang benar-benar menipu dan memang sudah sebanyak itu korban, ya karena korban datang juga kan ke tempat aku, memang pantas berarti, kalau benar. Apa aja sih dari keterangan yang kamu himpun gitu ya, dari narasumber kamu, apa yang membuat afiliator ini memang pantas mendapatkan hukuman? Satu karena apa? Benarkah bahwa kalau memang yang ikut aplikasi ini kemudian rugi gitu, terus kerugiannya ini justru masuk juga sebagian uangnya ke afiliator? Iya, jadi yang aku dengar gitu Kak Ros, jadi gini ya, kan dia bilangnya trading, yang pertama yang salah itu setelah aku juga ngobrol sama ada dokter Gema gitu ya, bahwa aplikasi ini sebenarnya bukan trading, ini tidak bisa disebut trading, lalu itu udah salah karena mereka selalu menyebutkan trading, trading, trading. Lalu yang kedua kalau nggak salah ya, mereka itu sebenarnya candle atau chart yang dibaca itu tidak bisa dibaca, jadi kalau emang nggak ada ilmunya apa yang mau di-share? Nggak bisa dibaca itu karena apa? Karena menurut informasi yang aku tangkap, bahwa itu bisa dipermainkan. Oh, jadi bukan realnya candlenya itu? Jadi bukan real, jadi bukan trading kayak misalnya harus beli saham A, 500 perak, kalau naik jadi 700 jual gitu, nggak gitu. Jadi aplikasinya itu kan katanya, ini katanya ya, sekali lagi correct me if I'm wrong, jadi bisa, jadi itu di copy, kemudian dipermainkan. Lalu mau pakai cara apapun kan tidak bisa, sebenarnya kan percuma. Tidak ada polanya yang jelas. Tidak ada pola yang jelas, katanya begitu. Lalu mereka membuat kursus VIP bla bla bla, menurut juga keterangan-keterangan dari aku hasil obrolan itu, menghimpun orang, lalu kemudian orang itu masuk dari link referral mereka, sehingga kalau loss dari hasil permainan, misalnya hari ini aku main 1 juta, lossnya itu 1 juta 70% katanya masuk ke tempat mereka. That's why mereka lebih banyak yang masuk dari link mereka akan lebih baik, kan gitu. Jadi ini dari keterangan arah sumber yang pernah diwawancara sama Gita Sinaga. Dan kamu sendiri sebetulnya juga adalah seorang trader? Bukan, aku pernah mencoba hal tersebut. Pernah mencoba, tapi kamu pernah coba yang binary option-in, eh bener-bener. Pernah, pernah. Pernah nyoba. Pernah nyoba, kayak apa? Kamu pernah loss berapa? Setelah yang berikut ini, enak. Tidak ada yang berikut ini. Tidak ada yang berikut ini. Tidak ada yang berikut ini. Tidak ada yang berikut ini.